Di pastor tradisional Palmerah, Jakarta, harga cabai rawit merah masih di kisaran 120 ribu rupiah per kilogramnya. Sedangkan cabai rawit hijau dipatok 70 ribu rupiah per kilogramnya. Menurut pedagang kenaikan harga disebabkan karena faktor cuaca yang membuat gagal pangan sehingga pasokan menjadi berkurang. Tingginya harga cabai rawit merah membuat harga cabai jenis lainnya ikut pula naik. Cabai rawit keriting harganya 60 ribu rupiah per kilogram, harga cabai merah dan hijau menyentuh harga 50 ribu rupiah per kilogramnya. Kalau pembeli banyak yang mengeluh, cuman kalau langganan kita kan kebanyakannya rumah makan. Jadi mau gak mau ya harus beli gitu. Paling yang mengeluh banyak itu ya ibu rumah tangga emang pada mengeluh, menjerit lah gitu. Kalau omset karena sekarang gede ya modalnya juga gede, jadi kalau itu malah pendapatan malah naik gitu. Cuman ya untungnya yang berkurang. Tingginya harga cabai membuat konsumen mengurangi membeli cabai. Konsumen hanya membeli cabai sesuai kebutuhan saja. Sementara itu harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Tuban, Jawa Timur terus meroket. Hampir setiap hari harga komoditas bumbu masak ini mengalami loncakan harga. Di pasar baru Tuban, harga cabai rawit merah tembus 120 ribu rupiah per kilogramnya. Mahalnya harga cabai rawit merah dipicu minimnya stok dan pasokan dari petani, adipan cuaca buruk dan serangan hama. Akibatnya memenuhi permintaan pasar, pedagang menyerikan cabai yang telah busuk. Cabai kering ini laku di jual 50 ribu rupiah per kilogramnya. Dari Jakarta dan Tuban, Jawa Timur, Rizka Desi dan Pipit Wibawanto, AINews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.